Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku, Kuputra TV Nah, aku kali ini mau kasih tips ke kalian Cara supaya bisa sembuh dari ISK atau infeksi seluruh kemi Jadi dari kalian tuh banyak banget yang DM via Instagram ke aku Curhat gitu kan ya, udah tahunan Kena ISK dan belum sembuh, bahkan ada yang sampai puluhan tahun gitu kan ya Nah, jadi dari situ aku terinspirasi mungkin Aku kan sebelumnya juga udah pernah buat video kan Aku kasih tau obat yang aku minum apa Nah, mungkin dari kalian itu ada yang udah bener berobatnya gitu loh Tapi nextnya, selanjutnya untuk penjegahannya itu gak bener Jadi kayak kelihatan gak sembuh gitu kan Padahal itu artinya ISK-nya itu balik lagi Nah, dari situlah aku bakalan kasih tau ke kalian Apa aja yang harus kalian jaga Supaya ISK kalian tuh sembuh dan gak balik-balik lagi Aku kena ISK tuh kan gak terlalu lama lah ya Sekitar 3 bulanan gitu, kalau gak salah Nah, itu aku langsung dikasih obat dokter Itu obatnya anti jamur Disini aku kasih tau juga ya Obatnya tuh fluxar yang 150 mg Nah, jadi itu tuh sejenis obat jamur yang flukonazole Nah, itu Itu aku minumnya barengan sama antibiotik Nah, itu dosisnya itu harus sesuai sama dosisnya dokter Kalau kemarin aku itu kalau gak salah dikasih Gak banyak sih, cuma 3 atau 4 butiran gitu Obatnya Satu hari diminumnya cuma sekali Pas malem aja Pas mau tidur Nah, itu aku langsung rasa efeknya itu Yang paling kelihatan itu sebulanan sih Karena kan obatnya gak lama ya Gak sampai seminggu juga obatnya udah habis gitu kan Jadi, aku tuh langsung searching, googling juga Nyari tau gimana caranya supaya sembuh dari infeksi seluruh kemih Nah, jadi aku tuh kayak buat pencegahan gitu Supaya dia gak balik lagi Nah, di tips kali inilah aku bakal kasih tau kalian Apa yang harus kalian jaga supaya Infeksi seluruh keminya kalian itu sembuh dan gak balik-balik lagi Karena ini ampuh banget Dan ini terbukti di aku Alhamdulillah aku udah sembuh total Dari infeksi seluruh kemih Dan aku harap juga gak akan balik-balik lagi sih dia Nah, sebelumnya dari kalian itu kan Banyak juga yang nanya sama aku kan Nama obat itu kan Itu udah aku kasih tau nama obatnya Dan aku disini peringatkan sekali lagi Itu obatnya keras Jadi harus dengan resep dokter Jadi kalian itu gak boleh Apa ya Gak boleh kayak so-soan Nyari obatnya sendiri terus kalian minum Itu gak bisa Karena itu obat keras Aku takut nanti malah terjadi yang aneh-aneh gitu kan ya Kalian tuh gak usah inilah Gak usah sayang gitu kan Yang ngeluarin uang buat ke dokter Kalo misalnya nanti Dokternya itu gak ngasih obat kayak itu Kalian mungkin bisa diskusikan Ke dokternya dok Gimana dengan obat ini Karena Aku Ngeliat review Obat ini tuh bagus Ada yang udah sembuh dari ESK Dengan obat ini Nah, kalian tuh bisa yang kayak gitu Jadi Lebih aman kan Gak kalian minum-minum sendiri Dosisnya juga kan itu tinggi Itu juga tuh masuk obat keras Nah, yaudah langsung aja ke tips yang pertama Ini tuh penting banget Tips yang pertama ini ya Kalian itu harus Cebok yang bersih Jadi Berdasarkan pengalaman aku Aku tuh Dulu sebelum Kena Sebelum kena ESK tuh Kayak ngasal aja gitu Kayak yang setelah Pipis Atau setelah Buang air besar Itu tuh Setelah cebok Ceboknya sih udah bersih gitu kan Tapi itu kayak masih basah Udah langsung Pake celana aja Itu tuh yang buat riskan banget Rentan banget Terkena infeksi seluruh kemi Karena kan Kalau misalnya dalam kondisi yang basah Jadinya kan Daerah kayak Intiman kita tuh Jadi Lembab gitu kan Itu tuh Sangat berpotensi besar Buat muncul jamur Nah, jamur itulah yang Memicu Jadi Infeksi seluruh kemi Jadi Itu penting banget Kalau kalian mau ke kamar mandi Kalian tuh Siapin Kain Kalau aku biasanya kain sih Kalau misalnya kalian Mau pake tisu Ya terserah Tapi Kalau menurut aku Lebih bagus tuh Kain aja Gak usah tisu kan Karena itu daerah keintiman gitu Agak riskan juga Kalau misalnya pake tisu kan Ada jad-jad apa gitu sih Aku kurang ngerti juga Nah, itu Kalian siapin kain Supaya Kalian pastiin Setelah kalian Cebok Itu Daerah keintiman itu Bener-bener Bersih dan kering Nah, untuk tips yang kedua Kalian harus sering-sering Ganti Apa ya Celana Dalam Atau CD Aku gak tau ini nanti bakalan Desain serat Atau enggak Tapi ya itu Karena Kalau misalnya kalian Satu hari cuma sekali Ganti celana dalam Kan itu kotor ya Jorokannya Bakteri-bakteri Yang ada di celana dalam itu Jadinya dia nguap Kesitu-situ aja Dan gak berganti Nah, itu juga Memicu Kena infeksi seran kemi Kalau aku udah dulu Ya Lumayan Sering sih Frekuensi ganti celana dalamnya Mungkin kayak 2-3 kali Paling sedikit Itu minimal Itu 2 kali lah Satu hari kalian Ganti celana dalam kalian Nah, kalau misalnya Kalian lagi berada di luar Jadi bawa Gitu Atau kalau misalnya Kalian lagi kerja Gitu kan ya Ya bawa aja Apa namanya Gantinya Supaya nanti kalau misalnya Terkadang kita Kalau misalnya cebokan Itu kan jadi Entah kena keceperatan Jadinya basah Atau gimana Ya, jadi kan tinggal ganti aja Gitu Karena Semakin sering Ganti CD Itu semakin bagus Nah, selanjutnya tips Yang ketiga Kalian gak boleh Nahan pipis Ini sangat penting banget Itu tuh kayak Bener-bener pemicu ISK banget sih Nahan pipis ini Jadi kayak anyang-anyangan gitu Kaan awal ya Kaan Nah, jadi Apa namanya Kalian itu Kalau misalnya lagi Udah kebelet Ya udah Pipisin aja Ngapain ditahan-tahan Gitu kan ya Kalau misalnya Emang kondisinya Belum memungkinkan Entah jauh dari toilet Entah lagi Emang lagi kerja Lagi serius Gitu kan ya Ya Sebisa mungkin lah Kalian itu Kalau misalnya di luar Ya cari indromaret Atau alfamat Atau Swalayan Swalayan Atau Pertamina Gitu kan ya Galun bensin Nah itu Masuk aja Gitu Gak usah mikir panjang lah Kalau misalnya udah kebelet Gak usah ditahan-tahan lah Itu gak bagus Bener-bener gak bagus Buat kesehatan Nah Tips yang ke Empat Kalian itu Gak boleh pakai Sidiang ketat Harusnya ini yang tadi ya Sebelumnya Sidi-sidiang itu Ya udah gak apa-apa lah Gak beraturannya Kalian gak boleh Pakai sidiang ketat Kenapa? Karena jadinya tuh Kayak Daerah keintiman Jadi sempit Gitu kan ya Nah itu Gak nyaman juga kan Kalau misalnya Pakai yang terlalu ketat Nah lebih bagus Itu pakai Yang longgar-longgar aja Saran aku Pakai sidiang Kalau misalnya Kalian wanita yang Merek Apple-apple itu Gitu tuh Enak dan nyaman banget Menurut aku Harganya murah juga kan 7 ribuan atau 8 ribuan Juga udah dapat Nah itu Jadi kalian itu Lebih leluasa juga Gerak Terus gak masuk-masuk gigi juga Terus Yang paling penting Itu Jadinya Mencegai SK Tips yang ke 5 Kayaknya Kalau bener ya Tips yang kelima Kalau misalnya Kalian Pipis Atau Buang air besar Di tempat umum Entah itu Disuaian Di mal Di pertamina Di masjid Atau dimanapun ya Yang namanya juga Tempat umum Kalian usahain Jangan kalian Ambil air yang Di dalam Ba Atau di dalam Embernya Karena apa Karena itu kan WC umum ya Kalian itu Gak bakalan Tau Apa yang terjadi Sama ember itu Sebelum kalian Maksudnya Orang-orang yang Sebelum kalian Masuk ke WC itu Ngapain Kalian kan gak tau kan Entah dia cuci tangan Kobokan Kedalam ember itu Atau kedalam bank itu Entah dia ngeludah Entah dia Apalah Atau entah Apa namanya Ember itu gak pernah Dibersihin Banknya juga gak pernah Dibersihin Jadinya dia Berlumut Dan penuh-penuh Bakteri gitu Jijikannya Jadi Kalau misalnya Di tempat umum Saran aku Kalian ambil Air yang Dikran Kan pasti ada Krannya kan Nah Kalau misalnya Kalau misalnya Kerannya itu Lagi gak ada airnya Ya kalian Sediain lah Sebelum ke toilet umum Kalian itu Bawa air aqua Gitu Kedalam Untuk cebok aja Kalau misalnya Untuk nyiramnya Kalian gak masalah Pake air yang kayak gitu Yang penting itu Waktu ceboknya itu Kalian gak pake air Yang dibak itu Karena itu Belum terjamin Kesteril Kesterilannya Nah itu Tips yang ke Enam Kalau gak salah Kalian Jangan terlalu Banyak duduk Ini tuh Berdasarkan pengalaman Pengalaman aku Banget Sebelum aku Kena Sebelum aku Kena ISK Itu aku Naku Ngantor ya Aku Sebagai seorang Admin Nah itu Tau lah ya Kerjaan admin Dari mulai Start Jam 8 Masuk kantor Sampai jam 6 Sore Di depan komputer Dan gak bergerak Kemana-mana Karena Kekerjaan kita tuh Cuman Yaudah Buat laporan Nelfon Buat laporan Nelfon Palingan Kalau misalnya Ada kesempatan Untuk keluar itu Nganter paket Atau nganter dokumen Gitu Doang Nah itu tuh Kayak Pemicu aku banget Kenapa aku Kena ISK yang kemarin Jadi Usahakan Kalau misalnya Kalian itu Mungkin lagi ngantor Memang kegiatannya itu Sehari-harinya itu Kerjanya ngantor Duduk aja Ya berapa menit sekali Atau berapa jam sekali Paling tidak Kalian itu Dia cari udara segar Jalan-jalan Entah kalian itu Ya Sebisa mungkin lah Kalian itu Kurang-kurangin Duduknya Gitu Supaya Gak infeksi Salon kemi Karena Kebanyakan duduk itu juga Salah satu Untuk pemicunya Nah tips yang ke Tujuh Kalian harus banyak Minum air putih Ini itu Penting 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 banget Karena apa Karena air putih Semakin kita banyak Minum air putih Semakin Bakteri-bakteri jahat Itu semakin hilang Gitu kan Ya Jadinya Apa namanya Frekuensi Pipisnya juga Emang makin Sering ya Kan Ke kamar mandi Tapi itu bagus Jadinya kan Air pipisnya juga Gak kuning kan Jadi bening Itu Itu juga Bagus Terus tips yang Kedelapan Kalian harus Olahraga yang cukup Nah Kalo kayak aku nih Ibu rumah tangga Gak perlu olahraga yang Kayak lari Apa Nge-gym Atau jumbah Atau apalah ya Membersihkan rumah Dan jaga anak Itu juga udah olahraga Yang penting Banyak bergerak Karena sekarang Aku kan juga Tugasnya juga Gak Ngentor lagi kan Aku dari Bisa yang kerja udah lama sih Jadi Kalian Yang Mungkin Kalian kerja Kegiatannya kerja Gitu kan ya Paling gak Seminggu sekali tuh Kalian sempetin buat Car free Dilari Atau kalian Sempetin buat Ikut seneng Jumba Atau ikut fitness Itu tuh bagus Yang ke sembilan Dan ini tips yang terakhir Nah ini agak Ini sih Agak bingung aku Ngomongin ya Gini sih Kalau misalnya Kalian Abis Kalau misalnya Yang udah berumah tangga Kayak aku Udah married Gitu kan ya Nah setelah Kalian Apa sih Aku ngomongnya Setelah kalian ML Gitu lah Bilang ya Nah itu Kalian tuh Jangan Males buat Ngebersihin Pokoknya intinya Kalian harus ke kamar mandi Cebok lah Pastikan tuh Bener-bener bersih Kalau misalnya Gak bersih Sampai pagi Kan ya jorok juga kan Itu jadi kalian harus rajin Nah jadi sekian Tips-tips dari aku Ada 9 tips Semoga Kalau misalnya Kalian ikutin Tips-tips aku yang tadi Kalian bisa bener-bener Sembuh dari infeksi Saluran kemi Dan Penyakit itu Gak balik-balik lagi Ke kalian Pokoknya intinya Harus Gak boleh males ya Jaga kebersihan Intinya semua itu Kebersihan sih Kebersihan Dan pokoknya Kesehatan lah Namanya juga penyakit Kan yang juga harus Bersih dan harus sehat Nah itu Semoga kalian juga Cepat sembuh Semoga Tips-tips aku tadi Bermanfaat Terima kasih Kalian udah nonton Video aku Selamat Ketemu di video-video aku Yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax